Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera Sahabat petani dan kawan-kawan dimanapun berada Pada hari ini Sabtu seperti biasa saya mengontrol lagi pertanaman Dan di konten sebelumnya saya selalu mengayangkan olahraga sepak bola Tapi kali ini saya ke sawah lagi mengecek pertanaman Dan padi sekarang sudah berumur 20 hari setelah tanam Ini pertanamannya sedikit terganggu oleh hama Ini yang nempel ini hama kupu-kupu nih kawan-kawan Mohon maaf nih mungkin videonya kurang jelas ya Karena memang situasinya ini sedang gerimis nih Ini gerimis nih Tapi karena pertanaman harus dikontrol Sel hujan gerimis pun selalu berangkat Mengecek atau mengontrol mengamati pertanaman padi Supaya hama penyakitnya tetap terpantau Nah ternyata ini sudah datang nih kupu-kupu ini nempelok nih Ini sangat berbahaya Karena saat ini masih musim hujan Sehingga sangat betah dan juga cepat berkembang Untuk hama ini untuk hama atau penyakit tanaman padi ini Ini sahabat petani nih Ini sedang gerimis nih Ini gerimis kecil nih Nah ini kupu-kupu ini Jadi Berapa petani di mana pembada harus berhati-hati nih Jika Pertanaman padi di musim hujan Karena hama Ataupun penyakit akan berkembang di musim hujan Ini hama kupu-kupu nih termasuk hama utama nih Ini juga berbahaya sahabat petani Karena kupu-kupu ini Kupu-kupu Penggerek ya Penggerek batang padi ini Bertelur antara 5 sampai 7 kelompok telur nih Nanti 1 kelompok telur ini Kemudian ulatnya ini 150 ulat Sangat berbahaya ya Kalau 5 aja 5 kelompok telur 5 telur aja bisa 750 ulat Kalau netes nih Makanya sangat berbahaya Jadi harus selalu dikontrol Supaya pertanamannya tidak hancur Nah ini pertanaman juga ini Agak kurang sehat nih kawan-kawan nih Kelihatan ada banyak yang kuning-kuning Inilah di musim hujan resikonya Cukup tinggi nih Tapi mudah-mudahan aja nih Pertani bisa mengatasi ini Ini pertanaman padi wangi ya Videonya agak gelap ya Kawan-kawan teman-teman Memang sangat mendung Dan juga ini gerimis Malah gerimis nih Karena sudah tugas harus ngontrol Ya harus pergi juga ke sawah nih Karena biaya Buridaya tangan padi ini Tidak sedikit kawan-kawan Cukup besar juga nih Apalagi di musim-musim Hujan seperti ini Oke kawan-kawan Ini hujannya semakin besar nih Terima kasih Jangan lupa di subscribe Like dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax